itu selalu tamat kuliah itu jadi acuannya ke PNS PNS ketika PNS tidak ada formasi palang kantor BKD setelah palang komentar hancur ke kantor bupati kantor gubernur saya selalu menyuarakan begini apakah di Papua ini PNS yang menjamin untuk kita orang Papua mengantungkan semua kehidupan kita di PNS pada semua peluang bisnis belum kita agar yang sekarang kita takutkan orang bilang begini cuma kita orang Papua jual pinang saya bilang tidak belum tentu orang Papua sekarang jual listrik jual alat listrik komponen listrik lengkap dan itu orang arpak saya Sudin waramu yang jual orang Jawa yang beli dia bilang terima kasih kita buka terus ada orang Jawa yang kerja dan kita gaji itu baru sebut menjadi tuan di negeri sendiri tapi kalau belum selama ini slogan yang lagi viral bahwa menjadi tuan di negeri sendiri itu belum yang paling sensitif adalah makanan dan saya sudah terobos itu dan ini pengalaman panjang bahwa makanan itu tidak segampang kita usaha yang lain-lain kalau makanan sangat-sangat satu kesatuan satu konsep yang tidak bisa lepas mulai dari kebersihan luar dalam baik itu pakaian yang yang melayani yang mengelola asetutnya harus mimiknya harus itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di negeri itu harus dan saya buktikan saya bisa kalau satu hari keadaan 700 satu harinya tetapi jelas ribu ada satu juta lebih tidak menentui berapa banyak pohon lima ribu pohon terus kali di dalam sebulan omsetnya itu bisa satu minggu bisa 40 bisa 30 seminggu seminggu sempat puluh juta iya luar biasa jadi saya jual satu tahun saya bisa ke semua bukti nama saya sepinus menahan wariki asli wariki disini dan arfad asli arfad miah suku miah pertama dari sana sampai di jalur satu sampai jalur lima itu ada 16 rektar saya pertama kali saya tanam pisah 400 pohon satu kali panen bisa dapat satu tahun 500 iya ya setelah faksikan karena dia tiga-tiga bulan saya sudah panik ini pepaya apa ini ini pepaya berada lima ini bertanggungannya satu dua dua tiga empat lima itu barang itu untuk orang-orang manukwari pun kita mengedukasi keluarga yang punya tanah buat jangan jual tanah tapi kelola tanah dengan menyiapkan bibit-bibit unggulan seperti ini sehingga kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan kita tidak bisa kesulitan untuk dalam perekonomian tapi kita punya sumber pendapatan tadi ada dari mempatkan tanah tadi hanya sektor suariki lagi mencoba menyuarakan itu di sektor pertanian harapan ini menjadi dorongan motivasi bagi saudara-saudara bahwa yang lain di sekitar dulu ya karena masih banyak di sekitar sini peluang-peluang usaha yang lain anak Papua juga bisa untuk membangun di negeri ini dengan satu moto kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan kita orang siapa lagi merdeka terima kasih 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 terima kasih